Calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan badan eksekutif mahasiswa Sebali di Muntik Siokan, Sanur pada Rabu Sur. Dalam dialog bersama mahasiswa pemirsa, Ganjar Pranowo mengaparkan soal peran kaum muda dalam politik. Calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan badan eksekutif mahasiswa Sebali di kawasan Muntik Siokan, Pantai Mertasari, Sanur pada Rabu Sur. Sejumlah permasalahan menjadi bahan diskusi Ganjar bersama para mahasiswa. Mulai dari efektivitas keterlibatan 30% perempuan di parlemen hingga masalah lingkungan hidup. Saya ingin bertemu dengan anak muda saja, tapi ternyata mereka pertanyaannya sangat kritis. Mereka paham betul persoalan yang ada di sekitarnya, ya sampah, ya politik, keterwakilan perempuan, perhatian pada pendidikan dan guru tadi, menurut saya ya itu masalahnya. Maka saya ajak anak muda, yuk kamu ikut terlibat, yuk kamu berpartisipasi, yuk. Mau jadi tim sukses saya, yuk, biar praktek. Mau jadi tim sukses yang lain, boleh, silahkan gitu ya. Silahkan pilih, tapi yang penting adalah pendidikan politik untuk mereka. Sehingga mereka bisa terlibat, ada etikanya, ada moralnya, ada ilmunya. Sehingga anak muda sejak awal dia mengerti. Dalam kesempatan ini, Ganjar didampingi oleh Ketua DPD-PDIP Bali Iwayan Koster dan Sekretaris DPD-PDIP Bali yang juga Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Selain bertemu dengan badan eksekutif mahasiswa sebali, Ganjar Pranowo juga memiliki sejumlah agenda lain selama berada di Bali. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan.